Perkembangan sekitar Laut Cina Timur Pemerintah di Seoul mengatakan bahwa mereka sedang melihat laporan tersebut, namun Beijing belum memberikan klarifikasinya Berdasarkan laporan media Cina minggu ini, Beijing berencana untuk memantau daerah maritim tak berpenghuni termasuk Iodo pada 2015 Langkah ini terlihat ditujukan terhadap Jepang, di mana Cina bersengketa atas pulau Tiawui atau Senkaku bagi Jepang serta Iodo Jika intensi Cina adalah untuk mengklaim juridiksi atas Iodo, kami akan memprotes dan meminta untuk memberhentikan hal tersebut, ungkap otoritas Seoul Berita menarik lainnya dapat Anda baca di situs di asian.asia Terima kasih